Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi di China berkembang dengan sangat pesat. Terutama dalam bidang robotika humanoid yaitu robot yang dirancang agar menyerupai manusia, baik dari segi bentuk maupun gerakannya. Bahkan, robot-robot ini diproyeksikan untuk menggantikan peran manusia di masa depan. Berikut adalah 9 robot canggih buatan China yang dirancang sebagai pengganti manusia. Yubitech Walker S-1 adalah robot humanoid canggih yang diperkenalkan pada tahun 2024. Berbeda dari robot pada umumnya, Walker S-1 dirancang khusus untuk keperluan industri. Dari segi fisik, robot ini memiliki tinggi sekitar 167 cm, setara dengan rata-rata tinggi orang dewasa. Keunggulan utama Walker S-1 terletak pada struktur tubuhnya yang dilengkapi dengan lebih dari 41 sendi servo, memungkinkan gerakannya menjadi sangat fleksibel, hampir menyerupai manusia. Kemampuan ini membuatnya mampu menjalankan berbagai tugas kompleks di lingkungan pabrik, seperti perakitan dan inspeksi. Tak hanya bergerak dengan lincah, Walker S-1 juga memiliki presisi tinggi dalam memanipulasi objek. Robot ini dapat menangani tugas-tugas seperti inspeksi kualitas, perakitan komponen, dan penyortiran suku cadang. Bahkan, beberapa perusahaan otomotif besar seperti BID dan Foxconn telah mengadopsi teknologi ini dalam jalur produksi mereka. China kembali mencetak terobosan dalam dunia robotika dengan meluncurkan PM-01, yang diklaim sebagai salah satu robot humanoid tercanggih saat ini. Robot ini dikembangkan oleh perusahaan asal China, Zhongqing Robotics. Dari segi ukuran, PM-01 memiliki tinggi 1,4 meter dan berat sekitar 40 kilogram, tergolong kecil untuk kategori robot humanoid. Namun, meskipun berukuran kempekt, robot ini memiliki 24 derajat kebebasan gerak, memungkinkan berbagai gerakan kompleks. Dalam video yang beredar, PM-01 bahkan terlihat mampu berjalan dengan lembut, hampir menyerupai manusia. Selain berjalan, robot ini juga bisa bergerak dan berlari dengan kecepatan hingga 2 meter per detik, setara dengan kecepatan manusia. Bagian pinggangnya dapat berputar hingga 320 derajat, sementara sistem penggerak harmoniknya membuatnya mampu melakukan gerakan sulit dengan mulus. Keunggulan lainnya terletak pada fitur interaksi emosional, yang memungkinkannya memahami emosi manusia dan berkomunikasi secara personal. PM-01 tersedia dalam dua varian, yakni untuk keperluan komersial dan pendidikan, dengan harga sekitar 88.000 yuan atau setara dengan 200 juta rupiah. Unitri G1 adalah robot humanoid canggih yang dikembangkan oleh Unitri Robotik, Perusahaan Robotika asal Cina. Robot ini bukan sekadar robot biasa, tetapi memiliki berbagai fitur inovatif yang mengundang decah kagum. Secara fisik, Unitri G1 memiliki tinggi sekitar 127 cm, setara dengan anak berusia 8 hingga 10 tahun, dengan berat sekitar 35 kg. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, robot ini mampu bergerak dengan kecepatan hingga 7,2 km per jam. Salah satu fitur paling menarik dari Unitri G1 adalah fleksibilitasnya yang luar biasa. Robot ini dapat melakukan gerakan kung fu, termasuk tendangan berputar hingga 720 derajat. Selain itu, teknologi algoritma canggih yang dimilikinya memungkinkan Unitri G1 untuk terus belajar dan meniru gerakan manusia secara real-time. Semakin sering digunakan, semakin mahir robot ini dalam meniru gerakan manusia. Ketahanannya juga menjadi keunggulan tersendiri. Unitri G1 tetap bisa berdiri tegak meskipun menerima benturan atau pukulan. Bahkan, robot ini memiliki kekuatan jari yang luar biasa, mampu menghancurkan benda tanpa mengalami kerusakan. Dari segi harga, Unitri G1 dibanderol sekitar 16 ribu dolar atau setara dengan 256 juta rupiah. Tiengong adalah robot humanoid canggih yang dikembangkan oleh Pusat Inovasi Robot Humanoid Beijing. Robot ini bukan sekedar humanoid biasa, tetapi disebut-sebut sebagai robot ukuran penuh pertama di dunia yang mampu berjalan hanya dengan tenaga listrik. Salah satu fitur utama Tiengong adalah kemampuannya untuk berlari dengan kecepatan 6 km per jam, dan menaiki serta menuruni tangga tanpa menggunakan sensor penglihatan 3 dimensi. Dalam pengujian terbaru, kecepatannya bahkan meningkat hingga 12 km per jam. Berkat kemampuannya ini, Tiengong menjadi robot humanoid pertama yang berhasil menyelesaikan half marathon sejauh 21 km di Beijing, hanya dengan satu kali pengisian baterai dan tanpa bantuan kabel eksternal. Secara fisik, Tiengong memiliki tinggi sekitar 1,63 meter dan berat 43 kg, tergolong ringkas untuk kategori robot humanoid. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, robot ini dilengkapi dengan teknologi canggih yang memungkinkannya untuk belajar dan beradaptasi dengan berbagai medan. Hal ini memungkinkan Tiengong bergerak dengan efisiensi tinggi, bahkan di lingkungan yang kompleks sekalipun. Agibot adalah perusahaan robotika yang didirikan pada Februari 2023 oleh Peng Ji Hui, mantan karyawan Huawei. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan robot humanoid, yaitu robot berbentuk manusia yang dirancang untuk berbagai keperluan, baik di industri maupun rumah tangga. Salah satu robot unggulan Agibot dilengkapi dengan sensor canggih serta kemampuan untuk menjalankan berbagai tugas sehari-hari, seperti memasak, menyetrika, hingga menyiapkan sarapan. Selain itu, robot-robot ini dibekali dengan kecerdasan buatan yang memungkinkan mereka untuk terus belajar dan menjadi semakin pintar seiring waktu. Hingga akhir tahun 2023, Agibot telah berhasil memproduksi lebih dari seribu unit robot, menunjukkan perkembangan pesat dalam industri robotika. Pudu D7 adalah robot semi-humanoid terbaru yang diperkenalkan oleh Pudu Robotik, perusahaan teknologi robotika asal China yang dikenal dengan berbagai inovasi canggihnya. Secara fisik, robot ini memiliki tinggi sekitar 165 cm dan berat 45 kg. Meskipun ukurannya tergolong tidak terlalu besar untuk sebuah robot, kemampuannya sangat mengesankan. Salah satu fitur utamanya adalah lengan bionik yang dapat diperpanjang hingga 65 cm, dengan tingkat keleluasaan mencapai 30 derajat. Hal ini memungkinkan Pudu D7 untuk melakukan gerakan yang lebih fleksibel dan presisi. Robot ini dirancang untuk berbagai aplikasi industri, seperti pengoperasian lift, transportasi barang, dan penyortiran. Dari segi daya tahan, Pudu D7 dibekali baterai berkapasitas lebih dari 1 kWh, yang memungkinkannya beroperasi selama lebih dari 8 jam hanya dengan sekali pengisian daya. Selain itu, Pudu D7 memiliki stabilitas luar biasa. Robot ini mampu berjalan di lereng dengan kemiringan hingga 10 derajat tanpa kehilangan keseimbangan. Sehingga tetap dapat beroperasi dengan lancar meskipun menghadapi medan yang tidak rata. Robot Adam adalah inovasi dari PND Botics, sebuah perusahaan yang berfokus pada pengembangan robot humanoid. Robot ini dirancang dengan desain antropomorfik, yang berarti struktur dan gerakannya dibuat agar semirip mungkin dengan manusia secara alami. Salah satu fitur paling menonjol dari Adam adalah fleksibilitas pada bagian pinggulnya, yang bahkan diklaim lebih fleksibel dibanding banyak manusia. Kemampuan ini memungkinkan robot untuk melakukan berbagai gerakan kompleks dengan presisi tinggi. Secara fisik, Adam memiliki tinggi 167 cm dan berat sekitar 60 hingga 62 kg, sehingga ukurannya setara dengan manusia dewasa pada umumnya. Keistimewaan lain dari robot ini terletak pada tingkat keleluasaannya, yang berkisar antara 25 hingga 41 derajat. Dengan banyaknya sendi yang dapat bergerak dengan presisi, Adam mampu meniru berbagai gerakan manusia secara lebih alami dan akurat. Warrior Gear 2 adalah robot humanoid generasi kedua yang dikembangkan oleh Fourier Intelligence, perusahaan teknologi asal Shanghai. Dari segi desain, robot ini memiliki tinggi 175 cm dan berat 63 kg, menjadikannya hampir seukuran manusia dewasa. Salah satu keunggulannya adalah kemampuannya membawa beban hingga 3 kg di setiap lengannya serta memiliki 53 derajat keleluasaan, memungkinkan robot ini untuk melakukan gerakan kompleks layaknya manusia. Selain itu, tangan Fourier Gear 2 dilengkapi dengan 6 sensor taktil yang dapat mendeteksi gaya, bentuk, dan material suatu objek. Dengan teknologi ini, robot mampu merasakan benda yang dipegangnya, memberikan pengalaman interaksi yang lebih alami seperti manusia. Astribot S1 adalah inovasi dari perusahaan China, Astribot, yang merupakan bagian dari Stardust Intelligence. Robot ini pertama kali diperkenalkan ke publik dalam World Robot Conference 2024 dan langsung menarik perhatian berkat kemampuannya yang luar biasa dalam menjalankan berbagai tugas rumah tangga. Robot ini dirancang untuk berfungsi layaknya asisten rumah tangga, dengan kemampuan memasak, menyetrika, dan membersihkan rumah secara efisien. Kecepatannya mencapai 10 meter per detik, sementara masing-masing tangannya mampu mengangkat beban hingga 10 kilogram. Keunggulan lain dari Astribot S1 adalah penggunaan kecerdasan buatan yang memungkinkannya untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam demonstrasi teknisnya, robot ini bahkan menunjukkan kemampuannya dalam memainkan alat musik, menulis kaligrafi, dan menyajikan makanan dengan presisi tinggi. Terima kasih telah menonton!